Intro Oke, kita langsung mulai ya. Oke, teman-teman sedikit perkenalan lagi. Nama saya Malik, saya dari Open Text. Nah, saya lokal dari Indonesia, jadi mungkin untuk saat ini saya akan coba bawain sesuatu yang sedikit berbeda sebenarnya. Jadi mungkin fokusnya di sini teman-teman sudah fokus pada sisi DevOps. Jadi mana kita ada fokusnya itu adalah dari sisi otomasi, dari pengembangan aplikasi. Tapi kadang-kadang ada yang suka tidak kelihatan, yaitu adalah dari sisi datanya. Mungkin saya lanjut. Nah, teman-teman pasti familiar sama diagram ini. Karena balik lagi, DevOps. Next level-nya biasanya adalah DevSecOps. Yang dimana kita fokusin di sisi security. To edge, balik dulu ya. Ini dia. Oke. Ya. Boleh di next? Thank you. Nah, balik lagi. Dari sisi DevSecOps, itu masing-masing security toolsnya sudah ke-define. Define dari sisi apa? Aplikasi. Monitoring. Firewall. Cara nge-secure apa? Source Code. Cara nge-secure apa? Container. Infrastructure as a file. Tapi balik lagi. Dari sisi datanya, apa sih yang kita pakai di seluruh cycle-nya? Itu dari sisi datanya. Datanya kita secure nggak di sana? Jawabannya tidak. Karena fokusnya, dari sisi data. Boleh di next? Lanjut. Dari sisi data, kita bisa melihat. Mungkin teman-teman, boleh di back dulu. Dari sisi data sendiri, kita bisa melihat. Kalau misalkan data production sendiri, itu kita replikasi kemana-mana. Ambil contoh satu, dari yang paling atas. Itu ada dari sisi database production, itu direplikasi ke DRC. Atau misalkan failover-nya. Kalau sewaktu-waktu dari sisi production-nya, atau misalkan dari DC-nya, dia mati. Dia bisa failover. Itu replikasi ke satu. Replikasi kedua itu adalah gimana kalau misalkan ada analitik, lempar ke data warehouse, ke big data. Atau misalkan ada activity yang selalu recurring. Ambil contoh, yang paling bawah. Itu ada backup. Bisa daily, weekly, monthly, yearly. Kembali lagi, replikasi. Dan terakhir, itu adalah dari sisi pengembangan aplikasi. Contoh, ini ada dari sisi development. Dari teman-teman developer, pengen ngelakuin testing di local. Harus replikasi datanya. Pengen ngelakuin QA, replikasi datanya. Training, replikasi lagi, replikasi lagi, replikasi lagi. Balik lagi, sekalipun datanya cuma subset. Ambil contoh ya, dari 100 juta data, kita ambil 10 juta. Tapi datanya kalau data real, itu ada kemungkinan di mana datanya itu kemana-mana. Balik lagi, datanya kemana-mana akan gampang diambil. Just case-nya adalah, saat ini yang bisa dipakai itu adalah tidak ada si zero trust dari sisi datanya sendiri. Maksudnya apa? Pengambilan data semuanya, secara rekomendasi itu harus ada siapa yang boleh akses, siapa yang boleh lihat, siapa yang boleh ubah. Tapi saat ini, umumnya di Indonesia, apalagi sebagian besar ya, mereka hanya lihat, baca data, update data, semuanya bisa dilakukan. Yang seharusnya itu tidak boleh. Kalau di sini kita ambil contoh, ada yang warna merah. Teman-teman bisa melihat yang warna merah di sini. Itu adalah production-nya. Mungkin boleh di highlight? Oke, agak segera. Saya berikan saja. Jadi data yang warna merah ini, itu adalah database production. Yang kalau misalkan kita ngomong di secure, dia pasti di secure. Nggak mungkin, enggak. Ambil contoh di sini. Datanya di secure-in sama database encryption. Pakai SSL, dipakai sama namanya firewall. Semuanya sudah dilengkapkan. Tapi data yang keluar dari database, data yang disimpan di database-nya sendiri, itu clear text. Data itu dipakai sama aplikasi. Aplikasinya banyak. Di sini ada API, ada desktop, ada mobile. Semuanya aksesnya datanya clear text. Dan data tersebut, kalau dipakai sama external user, ambil contoh ya. Misalkan kita ada business partner atau ada perusahaan lain lah. Mereka pengen minta data, datanya diekspor. Ini kejadiannya paling banyak di sisi government sebenarnya. Mereka harus ekspor data, atau misalkan mereka harus kirim data ke regulator, yang di mana setelah datanya diekspor, masih kesimpan dan nggak tahu ke mana. Ambil contoh si business partner yang ada di sini, yang paling atas. Attacker udah nggak perlu lagi ngomong capek-capek nge-hack. Cukup tipu aja si business partnernya, dapet datanya. Atau misalkan datanya disimpan ke flash disk, flash disknya disimpan nggak tahu di mana, hilang karena bridge. Karena balik lagi, ngambil data itu nggak perlu aja di hacker. Social engineering pun bisa dapet. Caranya gimana? Caranya nutupin atau misalkan meminimalisir si database ini. Tapi bukan hanya dari sisi teknologinya aja, tapi dari sisi governance-nya. Dan balik lagi, data pro, sorry. Sebutannya adalah mungkin copy datanya sendiri, itu kita biasanya ke mana-mana. Production disimpan di DRC. Kalau jadi attacker, ya ambil DRC-nya aja. Lebih gampang atau lebih mudah di attack? Atau ambil backup-nya? Karena balik lagi, protection di sisi backup atau dari sisi development, teman-teman yang pakai data production, itu nggak akan sekuat yang ada di production. Kalau misalkan mau attack, masuk aja di internal, akses database-nya. Kalau punya connection string, biasanya dipakai sama malware. Nah, saat ini itu biasanya dari teman-teman, kalau misalkan dari sisi saat ini, mungkin ada teman-teman developer juga di sini. Balik lagi, secara proses datanya kebanyakan pasti masih clear text. Dan di sini, kalau misalkan jadi internal, atau misalkan saya jadi attacker nih, saya bisa ngambil dari si business partner, nggak perlu nge-hack. Atau sih, saya pengen, yang agak teknis sedikit, saya masuk jadi insider, saya dapat username sama password-nya, DBA, akses database langsung, tinggal nge-dump. Selesai. Teknis banget nggak? Jawabannya nggak. Dapat username sama password biasanya. Atau misalkan laptop-nya hilang, terus dipakai sama orang lain, dan laptop-nya nggak di-password. Dapat lagi, akses ke database, langsung di-dump lagi. Kejadian ini udah tering banget kejadian. Bisa di government, bisa di swasta. Tapi balik lagi, balik lagi. Karena mereka belum mengimplementasikan si Zero Trust Data, bahwa siapapun data yang boleh mengakses, nggak semua orang boleh dapat full akses datanya. Caranya gimana? Sebelum kita masuk ke caranya, mungkin kita lihat dulu aja dari ekosistemnya. Dari sisi DevOps sendiri, kita bisa ngeliat pasti teman-teman familiar lah sama si infrastrukturnya. Kita dari paling atas itu ada application, ada network, database, file system, ada data sender. Contoh satu, dari sisi aplikasi, udah diprotek sama web application firewall, tapi masih kena hack. Kalau misalkan udah kena hack, balik lagi, attack-nya itu udah masuk ke aplikasi, langsung ke database, ngedam data langsung selesai. Security gimana? Security di database, mereka pakai database encryption, mereka pakai database firewall. itu bakal ke bypass, kalau misalkan masukin dari aplikasi. Kalau misalkan punya akses, ambil contoh ya, punya akses langsung ke database-nya, sebagai DBA atau developer. Bypass langsung si database encryption-nya, atau database firewall. karena balik lagi, setiap kali data itu pindah dari aplikasi ke network ke database, itu ada namanya security gap-nya, yang warna merah. Yang warna merah itu, datanya gampang diambil. Contohnya ya, contohnya kita ada di paling kanan. Paling kanan itu threads-nya apa, dan security umumnya apa. dan kalau kita bisa pakai attack-nya, yang di threads-nya, itu sudah pasti kita bisa dapat datanya. Balik lagi, malware, kalau misalkan dia tidak mengambil data, dia nge-encrypt. Atau bikin rusak, masih aplikasinya. Tapi balik lagi, kalau merusak, itu dia tidak dapat apa-apa. Kalau tidak dia bikin ransom, dia curi data. Datanya dijual. Karena balik lagi, orang mau attack, pasti ada tujuannya. tujuannya apa? Kalau tidak duit, dia ingin terkenal. Dua itu saja. Dan balik lagi, umumnya si data ini, itu tidak keprotek secara langsung. Jadi, mungkin ini salah satu alasannya, kenapa dari sisi pemerintahan kita, dia ngeluarin secara regulasi. Regulasinya apa? Sebenarnya kita sudah ada regulasi, untuk data pribadi. teman-teman mungkin familiar juga, dengan UUPDP. Yang itu di, sahinnya itu sebenarnya tahun 2022, pada saat Oktober. Di sahinnya 2002 pada Oktober, dan, dia itu, dari sisi, apa namanya, dendanya, baru aktif di Oktober tahun ini. Jadi, orang-orang pada aktif, lari-larian, lomba-lomba, sebelum Oktober, diimplementasikan, dari sisi data security. fokusnya kemana sih data security ini? Yang tadi, sebenarnya yang kita sudah share. Pertama itu adalah, akses data, dan data apa saja, si, yang kita sekurin. Nah, data yang sudah di sekurin, sudah disetangin sama pemerintahnya. Pokoknya, intinya adalah, data sensitif, itu harus, ada bentuknya adalah, data pribadi umum, ada yang spesifik, dua-duanya harus di sekurin, harus di amanin. Satu lagi ada, yang tidak dispesifikasi adalah, data enterprise, atau data perusahaan. Contohnya, kalau di banking, itu adalah, nomor kartu kredit, terus, nomor nasabah, nama ibu kandung. Seperti itu. Jadi, masing-masing industri ada beda-beda. Tapi, intinya adalah, tetap, bahwa data tersebut, itu tidak boleh diakses sama semua orang. Caranya bagaimana? Mungkin teman-teman familiar juga, oh ya, kita bisa enkripsi data. Benar jawabannya. Tapi, balik lagi, enkripsi data, itu, tidak sesimpel, bagaimana kita implementasinya. Mungkin ada teman, oh ya, kita bisa pakai base 64, enkripsi, selesai. Tapi, ada implikasi ke belakangnya. Nanti di belakang kita coba share lagi. Secara aplikasi, umumnya, yang kita, yang biasa saya dapat dari sisi teman-teman, customer kita, yang sebelumnya, kita sering ngobrol, itu adalah, mereka punya mobile application. mobile application itu adalah, contoh ya, di sini ada si Gunter. Dia coba daftar, lewat aplikasi mobile, dia masukin identitasnya, masukin namanya. Ketika dimasukin, di submit, merahnya ini, itu adalah datanya, dia tidak di secure. Semuanya clear text, dari awal sampai akhir. Dari sampai dia nge-submit, di mobile application, diterima sama API-nya, clear text. Habis itu, disimpan ke database, clear text juga. Ketika diakses sama internalnya, database, DBA sama developer, clear text juga. Jadi, kalau misalkan, saya ambil contoh, saya mau ambil data, saya cukup ambil datanya, kalau tidak kredensialnya developer, kredensialnya DBA, bisa akses datanya langsung, di-dump. Pakai malware juga simpel, baca aja ke code repository, lihat, user-reps dan passwordnya, dapat tidak? Kalau dapat, tinggal di-dump lagi, selesai. cara agak sulitnya adalah, dia nge-tapping, dia harus install tapping, tapi biasanya ketahuan. Cara paling gampang gimana? Tadi itu, malware. Dapatnya, kredensial, langsung di-dump selesai. Keluarannya gimana? 1 terabyte misalkan. Keluarannya aja, 100 megabyte, 100 megabyte, ketahuan gak sama, detection dari sisi network? Bisa iya, bisa tidak. Karena belum tentu, semua orang punya, dari sisi network detectionnya. Makanya, di Indonesia, ini gampang banget, untuk hampir data. Karena username sama password, balik lagi, biasanya di hardcode. Udah di hardcode, bisa di copy paste, sama semua orang, sama semua developer, sama semua DBA, dan itu kelar. Makanya banyak banget, data breach di Indonesia. Yang baru-baru ini, ada universitas juga kena, ada juga perusahaan lagi, yang suasana kena, balik lagi. Secara praktisnya, emang kita tidak terbiasa, dari sisi Indonesia ya, kita tidak terbiasa, untuk melakukan pengaman data, dan kita cukup, agak sedikit terlambat, dibandingkan negara-negara, SWT yang lainnya. Karena balik lagi, tiga poin data ini, data in transit, data in use, sama data address, itu kita gak di secure sama sekali. Totally gak di secure. Dari sisi DevOps seperti apa? Dari sisi DevOps, mungkin kita ngeliatnya, dari sisi developer, sama DBA nya, cycle nya seperti apa? Dan itu tidak di secure. Yang kita fokuskan, ke sisi aplikasi, bukan ke sisi datanya. Karena balik lagi, kadang-kadang, solusi yang tidak tepat, tidak akan melindungi apapun. Kayak tadi misalkan, database encryption, kita mau melindungi data, tapi yang dilindungi adalah database nya. Kalau file nya diambil, dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di attack, dari sisi aplikasinya, pakai injection, kelar. Jadi sudah ada effort yang dijalanin, tapi tidak efektif. Itu akan jadi, balik lagi, kalau misalkan sudah kena, nama baik, balik lagi, yang managenya kena, yang ngurus aplikasinya kena, pemilik aplikasinya pun juga ikut kena. Seperti itu. Lanjut, sedikit lagi, ada miskonsepsi di sini. Kadang-kadang, ketika saya coba ngobrol sama teman-teman, yang ada di lapangan, mereka ngobrolnya adalah, oh ya, data security, kita bisa melindungi database nya. Ini agak sedikit berbeda nih. Miskonsepsi ini seperti apa? Karena si data security, sama database security, itu dua hal yang berbeda. Dua entity yang berbeda. Data itu seperti apa sih? Contoh, nama, KTP, tanggal lahir, alamat. Bentuknya, kalau misalkan teman-teman developer, atau pemilik aplikasi, bentuknya ada apa? String. String tersebut yang harus di-securin. Satu-satu. Oke, biasanya ada ngomong, oh gila, berarti kita punya 280 juta penduduk, masing-masing kan satu orang, itu bisa ada lima data, sepuluh data, itu gede banget datanya. Bener. Karena spesifik yang harus di-bener, yang harus di-amanin, itu adalah si datanya sendiri. Kalau kita ngomongnya database, ya kita bisa enkripsi, pakai database encryption, kelar. Database firewall, kelar. Bisa sekali monitoring. Tapi datanya sendiri, datanya sendiri dalam database, itu enggak ke-secure, kebuka total. Kalau misalnya sudah kebuka total, sama saja, ambil contoh ya. Ilustrasinya, saya pernah ngobrol juga sama beberapa customer, ilustrasi paling simpelnya itu adalah, kita menjarain koruptor. Tapi koruptornya, itu bisa keluar bebas dari penjara setelah masuk. Kan percuma. Kenapa percuma? Ya, dia masuk, tapi dia bisa keluar terus-terusan bolak-balik, tanpa ada pembatas, atau kita tidak membatasi dia sama sekali. Ya percuma juga, dimasukin ke penjara, penjaranya aman, tapi dia bisa keluar masuk, punya kuncinya. Seperti itu. Jadi balik lagi, mungkin miskonsepsinya, paling sering adalah, si data security itu sama dengan database security. karena di luar dari cara pengamanannya yang sangat berbeda, apa fokus pengamanannya juga berbeda. Ambil contoh satu, ini ada salah satu contoh dari sisi data umum ya, yang ada di si regulasi sendiri. Ada first name, last name, SSN, sama date of birth. Empat data tersebut, itu kalau misalkan kita coba amanin, kita coba enkripsi, teman-teman dari sisi aplikasi mungkin familiar ya, atau mungkin teman-teman sekitar, pasti familiar juga. Kalau misalkan kita mau ngelakuin enkripsi, kita bisa pakai enkripsi cukup banyak. AIS, paling sering ya, B64. Kita tinggal panggil functionnya, masukin data, selesai. Tapi hasil datanya itu akan seperti ini, yang di bawah. Dari yang lima, sorry, gunter itu, G-U-N-T-H-E-R, 7 digit. 7 digit itu akan jadi misalkan banyak panjang seperti ini, ini bisa 20 sampai 30 digit. Ambil contoh dari teman-teman developer, oh ya kita bisa enkripsi pakai base64, pasti enkripsi, mau dimasuk ke database, enggak masuk. Kenapa? Karena digit yang berubah total. Ambil contoh misalkan KTP ya, 16 sampai 18 digit. Semuanya harus, sorry, semuanya harus angka. Sudah kita define di database, semuanya harus angka, maksimal 18 digit, dipatok lah 18 digit. Tapi ketika kita enkripsi pakai, misalkan BC-Base64, CC-BC-nya, dia enggak akan bisa masuk. Karena 18 digit itu, akan berubah jadi 30 sampai 40 digit. Berubah lagi skema database-nya. Nah, metode pengamanan dari sisi data, yang umum dipakai buat pertukaran data, sama data yang dipakai buat data security, itu beda. Jadi sekaligus, apa namanya, mau share juga sama teman-teman, standar internasional, standar internasional di GDPR, ataupun di NIST, yang security, data encryption itu dia menggunakan namanya FBE, format Preserved Encryption. Enkripsi tapi tidak merubah format. Jadi jangan salah, bukan tokenisasi, tapi enkripsi. Karena modelnya, sudah ada standar internasional, papernya pun sudah ada. Jadi mungkin, nanti saya share papernya di sini sebelahnya. Fokusnya apa? Tadi gunter, yang 7 digit, harus dienkripsi jadi 7 digit juga. Misalkan, contoh di sini, gunter, G-W-N-T-H-R, G-nya besar, dienkripsi jadi, I-U-Y-W-J-L-Q-O. 7 digit juga. Dan, uppercase-nya di Preserve. Ini makanya fokusnya adalah format Preserving. Encrypsi tapi tidak merubah format. Supaya kenapa? Balik lagi nih, yang akan terkena, ini adalah teman-teman developer, sama pemilik aplikasi. Karena impact-nya besar. dari satu aplikasi datanya, akan dilempar ke data warehouse. Kalau misalkan, pas ngelempar ke database-nya aja udah gagal, mau ke data warehouse apa lagi? Lebih ribet lagi ke belakangnya. Itu baru satu aplikasi. Belum aplikasi kalau ada 3, 4, dan 5. Punya database berbeda, mau ngelempar ke data warehouse, enkripsinya beda-beda semuanya. Ambil contoh, ambil contoh. Ambil contoh ya, Oracle. Sama Postgre. yang paling sering dipakai, atau MySQL. Tiga ini mereka punya enkripsi sendiri. Key-nya kita simpen di KMS. Enkripsi sendiri. Oracle, bisa jalan. Bisa seamless nggak? Bisa. Tinggal masukin key-nya, nanti dia bisa enkripsi. Di database-nya per kolom, per data. MySQL bisa nggak? Bisa juga, nggak ada masalah. Postgre bisa nggak? Bisa juga. Hampir semua database bisa kok. Jadi nggak salah. Tapi kalau misalkan nanti ketika end goal-nya adalah, atau misalkan tujuan akhirnya adalah analisa, tiga data ini nggak akan bisa di-combine. Mau di-export kayak gimana, itu nggak akan bisa di-combine. Harus di-decrypt. 280 juta data, ambillah. Mungkin terlalu muluk-muluk. 100 juta data raw, mau di-decrypt semuanya. Mau dimasukin ke data warehouse, di-decrypt semuanya. 100 juta, 100 juta, 300 juta, 300 juta. Mau digansukin ke data warehouse, data warehouse-nya di-secure juga dong. Engkript sih lagi, di-cure 100 juta data ini. Balik lagi. Prosesnya akan terlalu panjang. Nah, makanya di sini kita datangnya adalah sebagai satu solution yang dimana dia jadi universal enkrypter. Encrypter-nya bisa kemana? Data warehouse, database, aplikasi. Mungkin kita akan ke sana, di slide berikutnya. Tapi fokus kita di sini adalah si standar internasional ini sudah dipakai di banyak tempat. Selanjutnya adalah bisa nggak sih kita mungkin sekarang jargonnya paling sering muncul adalah AI ya. Balik lagi. Kalau kita mau nyerang, kita mau nyerang, paling gampang sekarang sudah bukan nipu orang, social engineering, atau ngambil kredensial. Akses aja AI-nya. AI-nya udah di feeding data, tinggal tanyain AI, tolong keluarin data seluruh karyawan, perserta gajinya, dibikinin. tabel sama dia. Tolong dong bikin jadi sebagai file yang bisa saya download. Dibikinin Excel. Tinggal download, selesai. Lebih gampang lagi. Balik lagi. Semua data yang harus kita feeding ke big data, ke AI, ataupun ke SOC, saya ambil contoh satu ya. Jadi enterprise level, nggak mungkin mereka nggak pakai managed service buat SOC-nya. Yang di feeding datanya itu adalah hostname, IP, attacker, tipe attack-nya apa. Kalau managed service-nya dibuka sama orang, sama attacker, oh dia udah tau nih, server satu kelemahannya SSH, server dua kelemahannya di aplikasi, server tiga kelemahannya di apa, database-nya nggak perlu kredensial. Selesai. Dari SOC sendiri bisa jadi attack surface. jadi yang paling sering kita muncul itu adalah dari sisi big data, dari sisi AI, dari sisi SOC. Tiga-tiganya bisa nggak kita enkripsi datanya? Bisa. Tinggal bagaimana ntar implementasinya si universal enkriptor ini, ngobrol sama mereka. Cara buka datanya gimana? Kan kita harus buka data. Bener, ngobrol sama universal enkriptor. Kenapa tadi saya di belakang ada slide-nya si Zero Trust? Nah, Zero Trust ini adalah semua yang mau akses data harus validasi. Makanya Zero Trust harus validasi. Dan secara standar, standar internasionalnya itu adalah NISD. Yang di mana, oke, sorry. Ini dia. Yang di mana si solusinya punya open text, voltage, itu standar pemegang pattern standarnya dari sisi yang dipakai secara internasional. Mau itu GDPR maupun NISD. Papernya udah ada, dan back, apa namanya, itu dibuat sama kita. Latest update-nya itu adalah di tanggal 2019. Dari sisi modelnya. Jadi nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, buat kita ada di luar, nanti feel free kalau misalnya mau ngobrol. Cuma satu hal di sini yang mau saya tekanin dulu, itu adalah model cara enkripsi, itu nggak selalu harus satu arah. Karena balik lagi, standar internasional sudah ada. Dan itu sudah diadopsi cukup banyak. Dan sudah mulai masuk ke Indonesia, karena balik lagi, regulasi kita sudah mulai berjalan. Kita nggak apa-apa terlambat, tapi kita nggak perlu harus selamanya nggak ngejalanin. Next-nya adalah, ketika kita sudah integrasi dengan voltage. Tadi kita ngomong kan, si ganter masukin data, datanya kebuka terus-terusan. Terus secara GDPR, baupun GDP Indonesia, sorry, tiga state data ini adalah yang paling penting. Salah satu yang paling penting lah sebutannya. GDPR lebih panjang lagi, tapi ini adalah yang penting, dan ini dimension di regulasi kita. Kenapa? Karena, balik lagi, logika aja, masa data diproses nggak di-secure-in, data mau dikirim nggak di-secure-in, sama data disimpan nggak mungkin nggak di-secure-in. Tiga-tiganya, dengan kita integrasi sama si voltage, integration pointnya di mana? Di aplikasi. Satu, aplikasi. Yang kedua, ada di database. Oh, berarti si platformnya bisa dong integrasi ke database, bisa ke aplikasi? Jawabannya bisa. Nanti tinggal gimana sih teman-teman, pemilik aplikasi atau developer, lebih gampang integrasinya. Integrasinya gimana? Mau pakai API? Bisa. Mau pakai library? Bisa. Mau pakai UDF? UDF itu adalah, buat teman-teman yang nggak familiar, UDF itu adalah kayak PL, SEL-nya di Oracle. Kita bisa bikin function, ngobrol sama encrypter-nya. Selesai. Perlu nggak ada installation? Jawabannya nggak. Secara performance, ngurangin performance nggak? Jawabannya nggak juga, karena kita nggak installation. Jadi, dengan integration pointnya kita antara di aplikasi ataupun di database, kita bisa ngebantuin, secure-in data yang masuk. Diulangin ya, secara use case. gunter masuk, ngedaftar, dan ketika dia datanya masuk ke API, dia langsung ke enkripsi. Jadi yang tadi gunter 7 digit, jadi yang UYWJLQO. Ketika masuk, mau diproses, udah ke enkripsi. Terus ke KTP misalkan, teman-teman kalau misalnya yang developer, mungkin familiar ya. Di KTP itu kita bisa ngambil namanya tanggal lahir. Tanggal lahir ya, kalau dienkripsi nggak bisa jalankan, nggak bisa kita ambilkan. Caranya gimana? Kita bisa lakukan partial encryption. Partial encryption itu seperti apa? Ini dia. Digit yang kita mau buka, tinggal dibuka. Nggak perlu semuanya dienkrip. Karena balik lagi, kalau misalnya tanya, itu tokenisasi ya? Jawabannya tidak. Kita udah ada modelnya, kita udah patentkan, bahkan itu jadi standarnya NISD. Makanya ini bisa dipakai ke Big Data sama AI. Bahkan sampai SOC pun bisa kita integrasikan juga. Dan lanjut, setelah kita proses datanya, mau disimpan harus bentuknya apa? Encrypted. Karena balik lagi, attacker, paling gampang, atau misalnya attacker, logika bodohnya aja ya. Saya mau jadi attacker, saya pengen dapat data segampang mungkin. Caranya gimana? Credential. Credential ini siapa? Developer atau DBA. Scanning source code, dapat connection, sering tinggal start, masuk ke sana, tinggal download, ngedump. Tinggal gimana keluarin aja pelan-pelan. Selesai. Tapi kalau misalkan kita udah secure-in sama si voltage-nya, mau developer sama DBA, itu udah gak bisa akses data lagi. Sorry, salah. Masih bisa akses data, tapi datanya adalah encrypted. DBA sama developer harus ngobrol sama universal encrypter-nya dulu, kasih tahu, gue perlu ini dibuka. Oh, gak boleh. DBA gak boleh akses. Udah, datanya akan terus keencrypt. Ambil contoh misalkan ya, tim HR, mau akses data karyawan. Oh, saya HR, mau akses data karyawan. Dibalikin, boleh, silahkan. Sesimpel itu. Jadi mungkin teman-teman, masih kayak ada, emang bisa kayak gitu, emang bisa kayak gitu. Jawabannya bisa. Dan kita udah implementasiin ini cukup banyak di Indonesia. Lanjut. Balik lagi, yang tadi sebelumnya itu adalah no zero trust. Yang sekarang adalah zero trust-nya. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah kita security yang utamanya dulu. Utamanya yang mana? Production database. Kenapa production database? Karena kalau production database-nya probably, oke, di copy banyak, di copy banyak ke bisa di, apa namanya, di backup, dipindahin ke, apa namanya, development. nggak masalah. Mau one by one, juga nggak ada masalah. Datanya di copy, plug-plug juga nggak masalah. Cuma kita bisa balikin, datanya itu adalah sebagai encrypted, dan dia bisa dipakai untuk testing. Buat teman-teman, jadi share-share aja, buat teman-teman di banking, itu kan nggak diperbolehkan untuk merubah record dari si core banking-nya. Kenapa? Karena dari regulasi, Bang Beya juga tidak diperbolehkan. Tapi dengan adanya si voltage, datanya ketika sudah di-encrypsi, dan dia pindah ke development, ambil contoh ya, kita bikin dia di hashing, development bisa bikin data satu banding satu. Kenapa? Jadi biasanya kadang-kadang bertanya, oh, kalau satu banding satu saya tinggal bikin aja, ada kok script-nya buat bikin data dummy. Tapi balik lagi, datanya sesuai nggak? Sama dengan si production. Cara bikinnya supaya sama dengan production adalah, kita bisa encrypt datanya dengan hashing, atau kita bisa encrypt datanya dengan encrypt data berbeda. Tapi platformnya setersatu. jadi bisa bikin satu banding satu, dari production sama si development, yang bisa dipakai buat testing sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ada si bad guy, ternyata ambil contoh ya, amit-amit, ada developer dibayar sama orang, buat nyuri data, developernya nggak akan bisa akses. Ini akan nyelamatin developer sama DBA juga. Kenapa? Karena mereka emang nggak punya akses. Amit-amit, sewaktu-waktu kena data bridge, DBA sama developer ini aman. Orang lain akan memper-lempar bola lagi. Tapi balik lagi, kalau udah punya si voltage, attackernya pun nggak akan jual datanya. Kenapa? Encrypted. Sampai saat ini nggak ada namanya, orang kena data bridge, yang di-expose itu adalah data encrypted. Malu-maluin. Yang ada, malu-maluin diri sendiri. Tapi fokus kita di sini itu adalah, gimana sih kita bisa integrasi sama si devoxnya sendiri, dari cycle-nya. Karena balik lagi, di production, di development, itu harus datanya kita secure-in. Walaupun prosesnya agak sedikit berbeda. Caranya seperti apa? Kita ada enkrypter, universal enkrypter-nya, bisa integrasi ke, ambil contoh ya, CICD-nya, kita bisa integrasi ke, dari sisi analitik, yang di luar dari sisi cycle-nya juga. Itu tidak ada masalah. Untuk how-nya mungkin, nanti kita bisa lebih lanjut. Jadi kita secara garis besarnya dulu aja di sini. Lanjut. Ini dia. Fokusnya di sini adalah, yang tadi tiga, si backupnya akan ke-encrypt. Jadi biasanya backup itu kan dia nge-encrypt data clear. Yang ini adalah, dia nge-backup data yang sudah di-encrypt. Jadi sekalipun amit-amit backupnya keambil, aman. Di development, yang tadi ada insider, mau keambil pun ya gak masalah. No issue. Itu tidak akan bisa dibongkar, kecuali attacker-nya bisa, ngakses ke voltage. Yang di mana biasanya, dia gak punya. Sekalipun dia ngambil, aksesnya punya internal, si developer atau DBA, dia gak akan tetap bisa akses. Yang terakhir adalah, decrypt as required. Jadi ibaratnya, kita cuma buka datanya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu gimana? Ini dia. Jadi ada helpdesk, ada analis. Helpdesk sama analis, use case-nya beda. Dia punya perutatanya berbeda. Kita bukain data yang berbeda. Kalau si partner butuh data juga, kita cuma bukain data yang diperlukan aja. Dan kalau amit-amit kenapa-napa, atau misalkan ambil contoh ya, kena bridge, atau datanya keambil sama si bad guy, kena social engineering, kita bisa pinpoint langsung, ini data yang kita kasih buat, misalkan ya, perusahaan satu. Salahnya di perusahaan satu, selesai. Karena balik lagi, gak akan full decrypt semuanya ke seluruh user. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari sisi universal platformnya kita. Kita cuma perlunya apa? Satu aja sebenarnya. Perlu satu itu maksudnya gimana? Kita cukup punya satu namanya si voltage yang ini di atas. Bisa gak ya? Oke gak bisa. Nah, voltage yang paling atas ini itu, dia kita udah, jadi universal encrypten, encrypternya. Mau encrypt, encrypt semuanya harus ngobrol ke sana semuanya. Baik itu aplikasi, database, mau itu ke data warehouse, semuanya harus ngobrol ke sana dulu. Fokusnya apa? Validasi. Validasi apa? Siapa yang boleh akses, siapa yang gak boleh akses, format gimana cara kita nge-securin data tertutup, itu ada di sana. Cara formatnya gimana? Kita define biasanya. Kayak tadi yang di awal. Kalau misalkan di awal itu kita sebutin ada nama, alamat, KTP, gender, agama, suku, budaya, segala macam. Kalau misalnya itu kita perlu encrypt, kita tinggal bikin konfigurasinya aja. Langsung kita simpan di satu tempat, semuanya bisa validasi ke sana. Baik itu datanya, baik itu RDDT, atau misalkan dia boleh akses atau tidak. Teman-teman developer atau teman-teman pemilik aplikasi, gimana fokusnya? Fokusnya itu adalah kayak biasa aja, bikin aplikasi, data yang ke-enkripsi dipakai buat pengembangan aplikasi, dan cukup fokusnya adalah, siapa, sorry, tinggal mengintegrasikan si aksesnya, siapa yang boleh akses, siapa yang tidak boleh. Atau misalkan koneksi ke voltage-nya, untuk ngevalidasi user, itu aja. Jadi, dari sisi, mungkin kita ngomongnya adalah, solusinya banyak mungkin security, dari sisi, kalau misalkan kita next levelnya si DevOps, adalah DevOps, itu adalah security, dari sisi aplikasi. Tapi belum banyak yang ngobrolin, dari sisi bagaimana sih, data di aplikasinya bisa kita amanin. Karena balik lagi, balik lagi ya, aplikasi kena deface, naik beritanya, gak sampai seminggu hilang. Tapi kalau kena beritanya data bridge, yang kena orangnya banyak, mulai per Oktober, itu akan mulai kena denda, si pemilik aplikasinya. Terus orang yang ada di sana, orang yang ada kena data bridge-nya, itu dia akan bisa melakukan su. Nah, makanya, sebagian besar sekarang, fokusnya adalah mulai masuk ke data. Aplikasinya diamanin, datanya diamanin. Concern utamanya dari teman-teman developer, biasanya ya, dari sisi saya ketemunya itu adalah, latency-nya. Oh iya, kalau di aplikasi saya harus pakai, enkripsi data, berarti latency-nya akan turun dong. Jawabannya benar. Karena balik lagi, gak mungkin kita melakukan, pengamanan, tanpa ada yang dikorbanin. Latency gimana? Salah satu yang paling cepat, salah satu paling cepat di market, itu adalah punya voltage. Mungkin saya share aja. Salah satu bank besar di Indonesia, bank BUMM besar di Indonesia, kita melakukan testing di sisi mereka, mereka ketika kita mau melakukan implementasi, itu kita bisa melakukan 2-3 juta data per second. Data ya, data ya, contohnya adalah, first name 1, last name 1, nomor KTP 1. 2 juta data per second. dan ketika melakukan batching proses, untuk melakukan reporting, jadi per hari biasanya ada reporting, ada batching proses, itu gak ada isu. Performancenya pasti ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, tergantung prosesnya seperti apa. Dan untuk enkripsi-dekripsi, di market, dari sisi voltage itu yang paling cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengen pertanyaan adalah, misalkan, oh iya, dari saya ternyata ada nih, diharuskan implementasi ini, untuk regulasi. Gak apa-apa, kita ngobrol aja dulu, how to-nya seperti apa, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Karena balik lagi, sekalipun toolsnya ini adalah aplikasi, yang kena siapa? Pemilik aplikasi, developer. Karena aplikasi tetap harus berubah, mau gak mau, berubahnya gimana? Validasi. Validasi dia boleh ngebuka atau tidak, validasi ini datanya boleh decrypt atau tidak, usernya boleh akses atau enggak, full atau tidak, perubahannya di sana. Signifikan gak jawabannya? Signifikan gak effortnya? Nah, tergantung aplikasinya teman-teman. Jadi lebih nyaman teman-teman, integrasinya via apa? Bisa API, library, atau misalkan kita bisa pakai function di database, berubah apa? Query-nya doang, query-nya doang berubah. Select nama from user, jadi select function nama from user. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi, data security yang diharuskan itu tidak selalu harus sulit. Kita bisa jalan bareng dari sisi dev of process secara background. ketika itu sudah diautomasi, teman-teman gak akan merasakan perbedaannya dari penggunaan atau testing dari sisi umumnya, atau misalkan seperti biasanya, atau setelah kita implementasi itu tidak akan terlalu kelihatan. Dari sisi perbedaannya, dari sisi apa? Ketika pembuatan aplikasi, atau ketika integrasi dengan si toolsnya saja. Dan itu cuma satu kali. Aplikasi sudah terintegrasi satu kali, sisanya sudah tinggal jalanin. Sesimpel itu. Kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya sudah dari terakhir saya. Kita gak ada sesi tanya-tanya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Malik. Bapak, boleh Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk pemaparan dari Bapak Malik Abdul Jabar, APG SEA Lead Solution Consultant dari OpenTex. Dan sebagai rasa terima kasih kami, kami akan memberikan plakat persembahan dari Dev Ops Days. Jakarta 2024. Berikan tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Geser-geser biar ada di tengah. Oke, senyum. Terima kasih banyak. Sekali lagi.